selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara merubah bahasa yang ada di laptop atau komputer kalian yang ada di Windows misalnya kayak gini ini kan bahasanya bahasa Inggris ya kalian ingin merubahnya menjadi bahasa Indonesia entah kalian itu bosan atau pengen mencari suasana baru agar berbeda gitu menjadi bahasa Inggris ke Indonesia gitu laptop atau komputer kalian nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka komputer atau laptop kalian Oh ya cara ini tuh berlaku untuk Windows 8 ke atas ya Nah jika laptop atau komputer kalian itu Windows terusnya 8 ke atas 8 10 11 itu bisa caranya gimana caranya kalian harus konekin laptop atau komputer kalian itu ke jaringan Wi-Fi ya guys ya ke jaringan Wi-Fi tenang gak nyedot banyak data kalian bisa menggunakan data seluler juga atau tethering dari HP juga bisa Nah setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan bawah kalian pilih di bagian pojok kanan bawah ada gambar jam dan tanggal nah kalian tinggal klik kalian klik nanti kan muncul seperti ini tanggalannya kalian pilih di bagian date and time setting nah setelah itu akan muncul tab baru seperti ini kalian pilih di bagian sini ada language kalian pilih yang langwage ini kalian pilih setelah itu kalian pilih bahasanya nah disini kan bahasa Inggris cuma tersedia bahasa Inggris kalian tambahkan bahasa Indonesia caranya menambahkan kalian gimana kalian pilih di bagian at language sini kalian pilih at setelah itu kalian ketikkan di bagian Cosa language to install kalian ketikkan Indonesia setelah itu kalian pilih yang Indonesia bahasa Indonesia ini guys kalian klik kemudian kalian pilih next setelah itu kalian pilih centang yang ini nah ini nanti akan diinstal di laptop atau komputer kalian bahasanya kita pilih install nah setelah itu akan ada tampilannya seperti ini setting Windows display language blablabla nah kita pilih yes seek out no nah setelah ini laptop atau komputer kalian akan terrestart jadi jangan bingung ya guys ya setelah kalian pencet yes seek out no jadi kita langsung aja pilih yes seek out no nah setelah laptop atau komputer kalian terrestart kalian bisa lihat kita coba klik kanan dan disini tuh tuh bahasanya menjadi bahasa Indonesia dari lihat urutkan berdasarkan nama ukuran jenis pengaturan dan lain-lain itu berubah menjadi bahasa Indonesia ya guys ya dan ketika kita buka file nih kita buka file dan disini kalian bisa lihat bahasanya tuh udah berubah sematkan ke akses cepat salin tempel potong nah ini udah menjadi bahasa Indonesia ya guys ya Bang itu kok masih bahasa Inggris nah misalnya kalian lihat ya di sini aplikasi-aplikasinya masih bahasa Inggris yaitu emang aplikasinya namanya nama Inggris guys bukan enggak diartikan sama Windowsnya jadi untuk yang masih bahasa Inggris itu ya emang dari sananya Inggris tapi kalau dari sistemnya sendiri itu menjadi bahasa Indonesia seperti ini kerajang sampah kalau kalian ke klik kanan ke personalisasi nih bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia nih beranda latar belakang pengaturan dan lain-lain Bang aku bingung Bang pakai bahasa Indonesia caranya ganti gimana menjadi bahasa lain atau bahasa Inggris lagi nah semisalnya kalian enggak suka dengan perubahan bahasa Indonesia ini kalian bisa ubah lagi caranya sama seperti tadi kalian pilih di bagian jam setelah itu kalian pilih di bagian pengaturan tanggal dan waktu ini nah setelah itu akan muncul seperti ini kalian pilih di bagian ini guys bahasa nah ini bagian bahasa yang tadinya language atau bahasa Inggrisnya bahasa kalian pilih bahasa Nah setelah itu kalian pilih di bagian lajur yang nih guys bahasa Indonesia ini kalian pilih ke bahasa Inggris jadi kalian enggak perlu tuh yang tambahkan bahasa seperti tadi enggak perlu kalian tinggal pilih bahasa Inggris nah nanti akan muncul seperti ini mengatur bahasa tampilan Windows nah kalian tinggal ya keluar sekarang dan nanti akan terrestart komputer laptop kalian seperti tadi dan udah deh menjadi bahasa Inggris Nah mungkin sampai segitu aja videonya kau tutorial jika kalian ingin bertanya atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video membantu kalian see you next video bye-bye ya 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 ya